Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad Tanik Bersama Aduh Yedi Teman-teman kawan-kawan mahasiswa Fakultas Ekonomi YIN Yang saya citai Pada hari ini Kita akan mulai Pertemuan Pertama Kita kuliah Pikmi Ibadah Lalu diketahui Pengusahannya Perkulian Di semester ini Untuk semester 3 Ke atas adalah Tinggal perkulian Dan jaring Karena Kita berada Di era pandemi COVID-19 Dan semoga Pandemi ini Segera berakhir Dan hilang dari negeri kita Amin Oke kita awali Materi Pertemuan kita hari ini Saya akan memberikan pengantar Tentang Pikmih Dan ibadah Agama ini Kita awali dengan pengertian Pikmih Dan syariah Tentu kalian sudah tahu Apa Makna Atau arti Daripada Pikmih Fakoha Fakoha Yakohu Fikhan Filma Fakoha Ini bisa dibaca Tiga versi Fakoha Fakriha Dan Fakoha Jangan Filma Doreknya Satu Yakohu Bikin juga Maksudnya Fikmu Fakoha Fakriha Fakoha Yang artinya Adalah Sama dengan Fahima Fahima Yakhamu Fahman Kalau Fakoha Hanya Sekedar Faham Kalau Fakriha Faham Lebih Dalam Lagi Kalau Fakoha Faham Lebih Mendalam Lagi Makanya Ikih Sendiri Itu artinya Adalah Al-Fahmu Al-Amiq Semahaman Yang Mendalam Misalnya Fikih Islam Berarti Kita Paham Islam Fikih Ibadah Berarti Kita Paham Tentang Ibadah Fikih Siasa Berarti Kita Baha Tentang Siasa Politik Fikih Muamalah Berarti Kita Paham Tentang Muamalah Fikih Jinaya Berarti Tentang Jinaya kriminal pikir kontemporer kita paham tentang isu-isu dan masalah kontemporer itu makna daripada pikir itu pemahaman yang mendam kata fakoha atau fakuhya ini banyak sekali kita temukan dalam beberapa ayat misalnya dalam doa yang kita hafal supaya mereka paham perkataan dalam Al-Quran juga disebutkan dari segala sesuatu itu adalah bertasbih kepada Allah walakin la tafuhuna tasbiham akan tetapi kalian tidak paham tidak mengerti bagaimana mereka semua bertasbih bagaimana tumbuh-tumbuhan bertasbih bagaimana hewan-hewan bertasbih bagaimana benda mati bertasbih kita tidak paham dalam sebuah hadis juga disebutkan yang digeritkan dari Muawiyah Allah Rasulullah s.a.w man yuridillahu bihi hayran mifakih buhiddi man yuridillahu bihi hayran mifakih buhiddi barang siapa yang dikendaki Allah dengan kebaikan maka Allah akan memahamkannya dalam agama fakih buhiddi itu makna daripada bikih dalam bahasa ada pun makna atau arti daripada bikih secara istilah adalah ini kita dengan disiplin ilmu atau fan disiplin ilmu keilmuan kata fikih punya makna dan istilah tersebut apa para ulama mengepini isikan fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil-ahkami asyara'iyah al-amaliyah al-amaliyah al-mukitazabu min adillatiyah at-tafsiriyah fikih adalah ilmu tahu mengerti tentang apa bil-ahkam asyara'iyah tentang hukum-hukum syara'iyah al-amaliyah yang bersifat amaliyah atau praktek jadi mengetahui hukum-hukum syara'iyah yang bersifat amaliyah hukum-hukum syara'iyah itu apa dalam Bikih ada lima hukum syara'iyah itu ada wajib ada kina ada haram ada makruh ada mubah ada lima hukum syara'iyah al-mukitazabu ilmu itu diambil kalau bersumber dari mana min adillatiyah at-tafsiriyah dari dalil-dalil yang terperinci jadi sumber itu adalah dari dalil-dalil syara'iyah dalil-dalil yang terinci yaitu dari Al-Quran dari Hadis dari Ijma' dan dari Kumiah itu makna atau arti dari jadi kita belajar Fikih maka outputnya atau hasilnya kita akan paham tentang hukum syara'iyah berkaitan dengan praktik-kaktik ibadah yang bersih teramat ada ada pun syari'ah dari kata syara'a ya syara'u jadi syari'ah artinya itu adalah sumber air yang dituju atau didatangi ini secara bahasa ya secara luwatan syari'ah artinya sumber air yang dituju untuk minum atau juga punya makna lain syari'ah bermakna apa at-tariqah al-mustafimah jalan yang luruh dari syari'ah islam berarti apa secara bahasa jalan yang lurus itu sebagai sumber sumber kehidupan kita yang berkaitan dengan kehidupan sedihan hari itu harus bersumber dari berdasarkan kepada syari'at syari'at Allah dengan makna syari'at menurut istilah beberapa ulama yaitu ma syaruh Allah liibadih il-aqa'id wal-ibadat wal-akhlaq wal-mu'amalat wal-nudun al-khya' fi syu'abiyal muhtalifah di tahqiq sa'adatihim di dunya wal-akhir yaitu apa apa yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya baik mengenai aqidah imbar akhlak amalat maupun tatanan kehidupan lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka di dunia dan akhir intinya adalah ketetapan atau aturan yang diterapkan oleh Allah kepada hambanya syariah fungsi daripada syariah yaitu sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia di dalam mengatur diri dan masyarakat syariah juga sebagai alat penyeimbang diantara unsur yang baik dan yang tidak baik yang terdapat di dalam diri manusia syariah sebagai alat untuk mendidik manusia menjadi suci lahir dan jatih objek daripada fikir sendiri itu mencakup beberapa hal ini kaitannya dengan bikin sebagai suatu disiplin ilmu yang kita pelajari yang pertama adalah perbuatan perkataan dan tindakan mengukalan yang berkaitan dengan Allah Tuhan yang kedua perbuatan perkataan genting jatakan mukalab yang berkaitan dengan sesama atau hadun minanas yang pertama tadi hadun minomo yang ketiga adalah ibadah yang merupakan matah kita adalah ibadah selanjutnya ada ahwal syahsiyah atau hukum keluarga ini ada satu yang namanya hukum keluarga islam atau yang kelima al-mu'amalat al-maliya al-mu'amalat hukum tentang kebendaan harta hak milik dan seterusnya yang keenam al-jinayat wal-ongkubat tentang hukum bidana tindak kriminal misalnya pembunuhan penjelian dan seterusnya yang ketujuh adalah al-ahkam al-mu'amalat itu hukum acara peradilan atau kombo itu objek daripada satu disiplin ilmu sekarang kita menuju kepada ibadah 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 ialah suatu tuntutan bagi setiap beribadah hanya kepada Allah adalah kesimpulan utama penciptaan manusia di alam raya seperti yang diperimanikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak aku ciptakan yang sajin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah padaku aslinya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembah ku dalam permanya lagi ya ayyuhanna suhdu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi naminkum fa'alakum tat wahai sekalian manusia ya ayyuhanna apa tujuannya la'alakum tat jadi ayat ini menyimpan tujuan utama beribadah kepada Allah adalah la'alakum tat sama dengan ayat tanang puasa kutiba alaikum usia sama kutiba lalakum tat kutiba la'alakum tat kum karena puasa sendiri merupakan suatu ibadah yang spesial di mata Allah s.w. 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 hakikat daripada ibadah makna ibadah sendiri itu dari kata 园 s.w. ilmah ini adalah abada abada yaabudu ibadah bahwa abidun wazaga ma'budun ma'bad ma'bud ibadah semuanya adalah turunan dari kata abad apa artinya abadnya abadah bermakna apa tunduk patuh manut ikut dan ini adalah taat kita menyembah Allah maknanya kita harus taat patuh menurut pada aturan-aturan Allah jadi abudiyah atau ibadah kita kepada Allah adalah dimanifestekan dalam ketundukan dan kehinaan kita merasa hina merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melunjukkan kehinaan fazlil penghinaan diri kita di hadapan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu makna daripada ibadah secara bahasa ibadah ibadah dari seki istilah syara'i menurut Syed Muhammad Abu adalah ketaatan dengan puncak ketundukan jadi kita taat kepada Allah disertai dengan rasa tunduk asa asa bina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah kita ma'fuh yang disebutkan kita adalah abid yang menunda kenapa ibadah dalam Islam itu mengandung unsur ketundukan atau ketaatan yang digabungkan dengan unsur kekitaan ibadah dalam Islam mengandung makna puncak ketundukan ketatan dan puncak kekitaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam konsep ibadah kita juga harus berhati-hati dengan paham yang melancang ketika memahami konsep daripada ibadah disini ada dua kulungan manusia yang salah paham dalam menanggapi konflik kulungan pertama adalah melampaui batas dalam mencintai Allah sehingga mendorongnya melakukan sesuatu yang keluar dari makna ibadah dan memasukkan manusia dalam lingkungan rubiah yang tidak layak bagi manusia bahkan ada yang melebihi batasan para nabi lojul contohnya anggapan mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan semua pemikutnya dari neraka memasukkan mereka ke surga anggapan mempunyai kemampuan untuk menghalang atau menyelamatkan semua mengikutnya dari masuk neraka anggapan mendapat kelonggaran melaksanakan kewajiban syariat karena ia dianggap hanya untuk golongan awam anggapan menjambi Allah sehingga Allah dianggap berada dalam sakunya atau dalam jubahnya dan lain-lain golongan kedua adalah golongan orientalis yaitu para penggaji dan pemikir tentang ketimuran dan keislaman yang mencoba menggambarkan ibadah dalam Islam sebagai ibadah yang berdiri di atas ketundukan dan ketaatan semata-mata tanpa digandingkan dengan kerasaan dan lain-lain mereka mengatakan bahwa umat Islam tidak mengenal unsur kecintaan dalam ibadah kecuali hanya apabila golongan tesawuf dari sumber asli dari Kristen dan agama-agama lain pandangan ini juga menyembang dari hakikat ibadah dalam Al-Quran dijelaskan unsur kecintaan antara seorang muslim dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak tempat diantaranya ya Allah berkumpulan ya ya Allah mencindai mereka dan mereka mencindai Allah subhanahu ruang lingkup ibadah jadi ruang lingkup ibadah ini jangkauannya dan cakupannya saya memuaskan karena makna ibadah dari serba besar adalah tunduk atau sehingga ruang lingkupnya sangat penyeluruh kompensif yaitu sumul sumulia ruang lingkup ibadah dalam Islam amat luas oleh karena manusia diciptakan supaya beribadah maka sudah tentu dalam Islam seluruh kegiatan manusia adalah ibadah kepada Allah ibadah ialah kata lain yang merangkum ialah sesuatu yang disukai oleh Allah yang dirimboinnya baik perkuatan perkataan yang bohir maupun jadi ada yang mendefinisikan ibadah maka itu ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan ibadah Islam memenuhi seluruh ruang lingkup hidup seorang muslim dan mengatur kehidupan mereka seluruhnya baik dari cara atau adab mulai terimakan minum buang air hingga kepada cara membangun negara politik pemerintahan ekonomi dan keuangan urusan muamalah dan undang-undang serta dasar hubungan internasional antarbangsa baik saat kondisi aman maupun saat jadi semuanya aspek-aspek ini berpotensi untuk menjaga ibadah kita kepada Allah ibadah sendiri juga meranggumi seluruh anggota badan manusia karena itu ia merupakan ibadah kolbiyah ibadah hati ibadah lisaniyah ibadah tamayyah pendengaran ibadah basuriyah penglihat ibadah siyah perasaan ibadah tangan kaki ibadah kemaluan dan semua anggota tubuh manusia juga berpotensi untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengapa harus beribadah tentu petang yang ini mudah dijawab sesuai dengan ayat yang saya sebutkan tadi tujuan daripada ibadah sendiri yang utama adalah tadi dalam ayat juga jadi membentuk karakter insan yang bertakwa untuk mencapai maraih kebahagiaan dunia dan akhirat ibadah adalah suatu amanah bagaimana dalam timan Allah sesungguhnya kami telah bentangkan amanah kata selangi bumi gunung gunung lalu mereka tidak sanggup memikul dan mereka takut penerimanya lalu manusia yang memikul manusia ini diberikan keistimewaan oleh Allah yang akan memikul aman yang tidak disanggupi langit bumi dan kesibukan beribadah adalah kita berpindah atau berhijrah dari alam al-burur alam tipu daya kepada alam alam kebahagiaan berhijrah atau berpindah dari tipu daya ke alam karya itu akan terbut ketika kita masyugul disibukkan dengan beribadah kepada Allah subhanahu sehingga ibadah menjadi kebutuhan bukan lagi menjadi kewajiban kita merasa gembira merasa bahagia ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita melakukannya dengan musyuk tawambu dan tabur kemudian indesari daripada ibadah adalah bagi berikut ibadah sebagai sandapan rohan sebagai makanan rohan atau rida rida uruh makanan rohani kalau jasmani kita butuh makanan cukup nutrisi butuh sandapan rohani kita pun juga butuh makanan nutrisi sandapan yang diantaranya dengan ibadah merupakan rida uruh sandapan rohani bagi manusia ibadah dan ubudiyah merupakan jalan pembebasan manusia ibadah sebagai ujian karena kita hidup di dunia ini adalah akan selalu mendapatkan ujian baik diuji dengan kebaikan atau diuji dengan keburukan semuanya adalah ujian atau balak ibadah ibadah adalah hak Allah atas hamba kalau Allah menciptakan hamba maka hak Allah para hamba itu beribadah kepada ibadah sebagai sarana dan cara untuk mendapatkan pahala ini jelas kita paham semua bagaimana ibadah-ibadah ibadah wajib sunnah itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah s.a.w. ibadah adalah waya atau tujuan bukan hanya sekedar wasilah atau wasain kenapa tujuan kita ciptakan ya Allah adalah ibadah kemudian ibadah sebagai cara pembersihan atau tazkiyatun lafs kutaflaha menzakkaha wakut khobah mendasa dari cara mensukkan jiwa manusia yang kotor diantaranya adalah dengan beribadah ibadah sebagai akhlak dan akhlak sebagai ibadah ibadah dan akhlak ini paling terkait karena ibadah akan membentuk pribadi yang punya akhlak dan karakter yang baik dan akhlak dan karakter yang baik itu pun adalah merupakan dalam rangga kita beribadah kepada Allah karena dalam berakhlak itu ada bermacamnya bagaimana akhlak kita kepada Allah bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah bagaimana akhlak kita kepada sama manusia bagaimana akhlak kita sama manusia dan seterusnya itu penganggar dari mata kuliah kita pada hari ini semoga bermanfaat sampai Jumila pada pertemuan di ayat selanjutnya dan selanjutnya kita lanjutkan dengan dan tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih